Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, YouTube tutorial bersama dengan aku Henny Nah kali ini aku mau membuat tutorial cara membuat thumbnail yang menarik dengan memakai aplikasi KineMaster Nah sebelum kita mulai tutorialnya, bagi teman-teman yang perlu klik like, share, komen, dan subscribe di klik dulu ya Supaya tidak ketinggalan dengan video tutorial terbaru dari aku Nah ayo kita mulai saja teman-teman tutorialnya Pertama teman-teman ke aplikasi Playstore, download aplikasi yang namanya KineMaster Oke teman-teman install aja, setelah sudah install teman-teman buka aplikasinya ya Tunggu dia proses Oke lalu teman-teman klik yang lanjut ke aplikasi Lalu klik yang buat baru Lalu pilih yang ukuran 16.9 ini ya teman-teman Kalau buat thumbnail yang di YouTube kita Lalu klik berikutnya Oke tunggu dia proses Nah teman-teman baru kasih wallpaper atau background yang teman-teman mau taruh Contohnya saya kasih background yang warna merah ini saja Oke kita close Lalu kan tampilannya seperti gini Teman-teman klik yang di foto Terus klik yang di tengah ini ya Kita buat dia full gitu backgroundnya Oke klik centang aja Lalu teman-teman kalau mau kasih foto Boleh klik yang lapisan ini Terus klik media Nah contohnya saya mau kasih foto Ikan-ikan gitu teman-teman Contohnya saya ambil dari sini aja Oke Contohnya saya mau kasih foto yang ini Lalu kita susun aja seperti gini teman-teman Oke Habis itu klik lagi Kalau mau kasih fotonya lagi teman-teman Kita taruh di folder apa gitu ya teman-teman Nah contohnya seperti gini Kita susun aja Gitu Oke Lalu klik lapisan lagi Tertekan Lalu klik lapisan lagi Kalau mau kasih foto lagi Kita taruh lagi fotonya ya teman-teman Contohnya yang ini Nah seperti gini ya Disusun aja Nah kalau dia kurang rapi Dirapiin aja teman-teman ya Ini cuma contoh aja teman-teman Kita buat Channelnya Contohnya pakai foto yang ini Oke Lalu Kalau teman-teman mau kasih tulisan Pilih yang teks Lalu kita kasih contohnya Namanya Ikan cupang Halmon Nah contohnya seperti ini teman-teman Ini udah jadi tulisannya Lalu teman-teman Kalau mau pilih Tulisannya warna hitam Itu klik yang di kotak itu Lalu pilih warna yang teman-teman mau Klik oke Lalu kalau tulisannya Mau teman-teman ubah juga bisa Tinggal pilih aja Mau tulisan yang Seperti apa gitu Contohnya tak sini Lalu kalau Mbak Manya Kita mau taruh Yang Warna latar juga bisa Teman-teman Klik aja Latarnya contohnya mau guning Klik di latarnya Kalau mau warnanya lebih terang Pilih yang ini ya teman-teman Nah dia jadi terang Oke Habis itu Kalau umpamanya kita mau kasih yang Tulisannya agak bersinar Kita klik Lalu contohnya kita kasih warna merah Nah dia jadi gini Gini teman-teman Tuh Dia jadi lebih menarik ya Nah seperti gini ya teman-teman Contohnya Lalu klik oke aja Nah kalau umpamanya teman-teman Mau tulis pakai tangan Juga bisa teman-teman Disini tinggal pilih aja Pensilnya Terus ukurannya Mau ukuran apa Terus warnanya Mau warna apa gitu teman-teman Contohnya warna putih Nah kita tinggal tulis aja tuh Nah gitu Mau tulis pakai tangan pun Bisa juga teman-teman ya Nah habis itu Kalau mau simpan Di save Itu teman-teman Klik yang di Kiri sini Yang tengah yang ada Gambar kotak ini teman-teman Lalu Pilih yang tangkap dan simpan Nah nanti dia sudah tersimpan teman-teman Seperti itu Dia sudah tersimpan Nah kita lihat Disini Di galeri kita sudah tersimpan teman-teman Nah ini dia Di kinemaster Ini teman-teman Sudah tersimpan Jadi sudah jadi Thumbnailnya Tinggal kita post aja Seperti gitu ya Cara buat thumbnail yang menarik Nah kita kembali lagi Di kinemasternya teman-teman ya Nah coba kita Keluar Nah setelah kita keluar Kita mau masuk lagi Ke aplikasi kinemasternya Kita klik lagi Nanti dia masih ada tersimpan Teman-teman Di dalam datanya kinemaster ini Jadi nanti Next time kita mau buat thumbnail lagi Masih ada teman-teman Di klik di proyek saya ini aja Tuh dia masih ada Jadi yang tadi Nah tuh yang ada foto-foto tuh Kalau mau ganti tinggal dihapus aja teman-teman Kalau hapus Kita klik gambarnya fotonya Terus klik yang Tong sampah ini teman-teman Kita klik yang di tong sampah Yang sebelah kiri Klik lagi yang di tong sampah Nah nanti Kita tinggal kasih lagi foto-foto Foto ikan yang baru Atau foto apa gitu Tinggal klik lapisan lagi Klik Klik foto Atau apa yang mau kita tampilkan Yang ini Nah kita tinggal susun-susun lagi Seperti gitu ya teman-teman Jadi Sudah ada datanya tersimpan disini gitu Jadi tulisannya tinggal diubah aja Mau tulisan apa gitu Sesuaiin dengan thumbnail kita mau Contohnya saya abis lagi ya Oke saya centangin aja Coba saya keluar Oke keluar Kita masuk lagi Dia masih tersimpan datanya teman-teman Di dalam yang proyek saya itu Oke lanjut Nah dia masih ada tersimpan di dalam sini teman-teman Di proyek saya ini Jadi kita mau Kalau mau masuk lagi tinggal pencet aja Sudah bisa masuk lagi dan buat lagi Ya teman-teman ya Nah itu ya teman-teman Tutorial cara membuat thumbnail yang menarik Dengan memakai aplikasi KineMaster Thanks for watching Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.